Hai semuanya, kembali lagi di Nah, itu dia Sports Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan lanjutan pekan ke-19 Liga Inggris 2022-2023 Yang berlangsung pada hari Rabu 4 Januari 2023 Beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top asis, daftar top clean sheet sementara dan jadwal pertandingan selanjutnya Berikut hasil pertandingan pekan ke-19 Liga Inggris 2022-2023, hari Rabu 4 Januari 2023 Manchester United menang 3-0 versus Bournemouth Arsenal imbang 0-0 versus Newcastle United Everton kalah 1-4 versus Brighton and Hove Albion Leicester City kalah 0-1 versus Poulham Daftar klasemen sementara Liga Inggris, urutan 1-10 Dengan tambahan 1 poin, Arsenal koko di puncak klasemen, usai mengumpulkan 44 poin, hasil dari 17 pertandingan Sedangkan, di posisi kedua ada Manchester City yang mengemas 36 poin, hasil dari 16 pertandingan Daftar klasemen sementara Liga Inggris, urutan 11-20 Posisi 3 terbawah, untuk saat ini diuni oleh Nottingham Forest, urutan ke-18, dengan koleksi 14 poin, hasil dari 17 pertandingan Wolverhampton, urutan ke-19, dengan 13 poin, dan Southampton, urutan ke-20, dengan 12 poin, sama-sama hasil dari 17 pertandingan Daftar top skorer sementara Liga Inggris, 2022-2023 Penyerang Manchester City, Erling Haaland di posisi pertama dengan 21 gol Di posisi kedua ada penyerang Tottenham Hotspur, yaitu Harry Kane, dengan 13 gol Daftar top asis sementara Liga Inggris, 2022-2023 Posisi pertama masih ditempat oleh Kevin De Bruyne, dengan catatan 9 asis Daftar top clean sheet sementara Liga Inggris, 2022-2023 Nick Pope berada di posisi pertama masih membuat 10 clean sheet Jadwal pertandingan pekan ke-19, Liga Inggris, 2022-2023, hari Kamis, 5 Januari 2023 Southampton vs Nottingham Forest, pukul 2.30, dini hari waktu Indonesia Barat Leeds United vs West Ham United, pukul 2.45, dini hari waktu Indonesia Barat Aston Villa vs Wolverhampton, pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat Dan Crystal Palace vs Nottingham Forest, pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih